Lambang naga panji naga sakti jilid 14. Kuan Heng. Aku tahu kesulitanmu, ujar ke Giyok Lang dengan wajah serius, cuma kalau aku ke Giyok Lang tidak terangkan persoalan ini terlebih dahulu aku takut hal ini akan semakin menyinggung perasaan kuan Cong Piao Tau. Urusan apa? Lukisan pengengon kambing sudah jadi milik Xiao Tau, kalau kita tidak berhasil menemukan urusan tak usah dibicarakan lagi, semisalnya bisa ditemukan menurut kuan Cong Piao Tau peta lukisan pengengon kambing itu hendak diserahkan kepada siapa? Tok Se ingin menarik kembali peta tersebut, sambung jenpek itu. Ehem, cukup dalam persoalan ini kita sudah tak dapat berunding secara baik-baik teriak ke Giyok Lang. Ke Heng ujar kuan Tiong Gak, lukisan pengengon kambing pada mulanya memang bukan milikmu, apalagi daerah kekuasaan Tok Se meliputi empat karsidenan, kenapa ke Heng tidak suka mengalah selangkah buat mereka? Dagangan kuan Heng terlalu besar, tentu saja takut urusan, tetapi aku orang Shik ketidak memandang persoalan ini terlalu serius, kalau api sampai berkobar aku pun ingin berpesiar pula ke dalam istana Kaisar. Ia tertawa terbahak-bahak sambungnya. Kalau mau bicara menurut aturan, peta itu sudah disanggupi oleh Liu Tai Jian untuk dihadiahkan kepada Chai He. Jikalau Tok Se ingin mendapatkan benda yang sama dengan mengandalkan kekuasaannya, bukankah ini berarti mereka hendak merampas barang milik rakyat? Kalau atasannya saja berbuat demikian, mana mungkin hukum negara dapat ditegakkan dan dihormati setiap orang? Kalau begitu ke Heng sudah pastikan diri untuk menginginkan peta pengengon kambing itu tanya jenpek, tuh dengan matu yang berkilat. Sedikit pun tidak salah, benda itu adalah milikku kenapa aku tidak boleh memintanya kembali? Mendengar percecokan itu kuantion gak menghela nafas panjang. Jikalau peta pengengon kambing itu berhasil si Heng terdapatkan kembali, apa yang hendak ke Heng lakukan? Hoa Hoa Kong Cu mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Kuan Tiongak. Setelah dipandangnya beberapa saat dia menjawab, Bila kita berbicara menurut keadaan biasa, tindakan Kuan Heng yang pelin-pelan ini pasti akan Di EJ oleh orang-orang Kang O, tetapi keadaan lingkunganmu berbeda, si Heng tak bisa memahami kesulitan diri Kuan Heng. Ucapan ini benar-benar bernada tajam, selapis hawa gusar segera menghiasi wajah menambah kekerenan sikap orang ini, Terdengar Kuan Tiongak tertawa hambar, setelah barang kawalan tiba di tempat tujuan, tugas kami pun telah selesai dan seharusnya tak usah ikut campur lagi dalam semua urusan, Tapi Chai He belum pernah mengakui kalau peta pengengon kambing itu menjadi milik ke Heng Seperti pula apa yang ke Heng ucapkan tadi, aku orang sikwan adalah seorang rakyat biasa tentu saja tak bisa dibandingkan dengan kau kekongcu Kegiok Lang menungat tertawa terbahak Apa yang Kuan Heng maksudkan si Heng sudah paham dengan mengambil kesempatan ada jen Heng di sini, kita pun harus membicarakan dulu persoalan itu sampai jelas Ia merandek sejenak, sinar matanya dialihkan ke atas wajah jen Pektu dan sambungnya, jen Heng, peta pengengon kambing itu adalah pemberian Liu Taijian kepada aku orang sik ke Menurut keadaan seharusnya saat ini benda tersebut sudah menjadi milik aku orang sik ke dan kah sekarang jen Heng ikut campur di dalam persoalan ini Sekalipun berhasil kau dapatkan kembali peta pengengon kambing yang lenyap itu aku orang sik ketetap akan berusaha untuk menariknya kembali Kalau kau kekongcu mempunyai kepandaian semacam ini, terpaksa aku orang sik jen akan mengaku kalah tukas jen Pektu cepat Cuma Siawut pun ada beberapa patah kata mau tak mau harus diterangkan Terlebih dahulu, walaupun Siawut berasal dari Bulim tapi sudah lama mengikuti Toksei, terhadap orang-orang Kangawa aku orang sik jen jarang mengadakan hubungan Bila mana sampai persoalan ini jadi makin membesar, Siawut tidak berani bertanggung jawab apabila dari pihak pemerintah ikut campur pula di dalam persoalan ini Kegioklang tersenyum Aku orang sik keberani minta kembali peta pengengon kambing itu dari tangan kalian Terus terang saja sudah kupahami seberapa besar kekuatan yang dimiliki pihak Toksei Memandang kau jen heng pun berasal dari orang bulim, aku orang sik keingin menasehati sepatah dua patah kata kepadamu Kalau orang lagi cemas ia akan mengadu jiwa, kalau anjing lagi gelisah ia akan melompat pagar Jikalau Toksei Taijian sampai berani turunkan perintah kesempatan keresidenan untuk menangkap aku orang sik kemaka aku menasehati ada baiknya Ia lindungi dulu batok kepalanya, aku orang sik ke adalah gelandangan bulim, mati hidup bukan jadi persoalan bagiku Sebaliknya Toksei adalah seorang pejabat terhormat, jikalau sampai terjadi, wahurusan bukan kecil Oh, kau berani menyelundup masuk ke dalam istana untuk membunuh Toksei kami Siapa yang bilang tidak berani jengek ke giok lang sambil goyang-goyangkan kipasnya cuma, belum tentu yang melakukan aku orang sik ke, beberapa orang kawan bulim yang tidak takut mati pun, tidak susah kita temukan Oleh sebab itu harap Jen Heng sekembalinya ke dalam istana suka menasehati majikanmu agar menimbang dulu berat tentennya persoalan ini Sinar matanya dialihkan ke atas wajah Kwan Tiongak lalu sambungnya, seorang lelaki sejati tidak akan sudi mengeluarkan ucapan buruk Agaknya hubungan Chai Hai dengan Kwan Heng hanya sampai di sini saja, sejak kini hubungan putus apa yang hendak Kwan Heng lakukan aku tak mau tahu lagi, dan aku orang sik ke mohon diri terlebih dahulu Setelah menjura, ia putar badan berlalu Ke Kongcu, silahkan berangkat sendiri, maaf aku orang sik wan tak bisa mengantarkan dirimu Tidak perlu Kegioklang tertawa hambar Sekalipun diantar sejauh ribuan li akhirnya pisah juga, kapan saja Kwan Heng bisa melepaskan diri dari persekongkolanmu dengan pihak pemerintah Kita tetap berdiri sebagai sahabat Ia percepat langkahnya dan dalam sekejap mata sudah lenyap tak berbekas Menunggu hingga bayangan punggung Kegioklang telah lenyap dari pandangan mata Kwan Tiong gak baru berkata, Jeng Heng, Kegioklang adalah seorang manusia yang bisa berkata-bisa berbuat Urusan ini kau Jeng Heng harus pikirkan masak-masak Kwan Heng, kau suruh aku pikir apa tanya Jeng Pekcu setelah termenung sejenak Keselamatan Tok Se Tai Jien Kemungkinan sekali Kegioklang benar-benar memiliki kepandaian silat yang tinggi Tapi Chai He pun telah mengatur persiapan serta penjagaan yang ketat dalam istana Setelah Kegioklang berani bicara besar macam begini Chai He pun mau tak mau harus melakukan persiapan Ia tertawa hambar dan tambahnya Bagaimana kahwat tak Tok Se Aku rasa Kwan Heng sudah menjumpainya Aku tidak berani mengatakan dia adalah seorang pejabat berhati jujur Paling sedikit dia bukan pembesar korup Seorang pejabat berhati serong Aku rasa di dalam persoalan ini aku pun harus menantikan sikap dari Kwan Heng Jeng Heng, kau bermaksud hendak menyuruh siaung te berbuat bagaimana? Kalau dibicarakan menurut aturan bulim agaknya aku orang si jenta dapat terlalu menyusahkan kau Kwan Heng Tetapi perkembangan persoalan ini telah berubah dari peta pengangon kambing kini beralih ke dalam soal keselamatan Sang Tok Se Setelah Kwan Heng terjerumus ke dalam persoalan ini Aku rasa untuk menarik diri pun rada susah Jeng Heng, kalau mau bicara katakan saja secara terus terang Apa yang kau inginkan dari aku orang si Kwan seru Kwan Tiongak setelah termenung sebentar Yang siaung te pikirkan hanya dua persoalan Pertama adalah soal keselamatan Tok Se dan yang kedua adalah mencari kembali peta pengangon kambing Kedua persoalan ini sama beratnya tetapi penyelesaiannya memang saling ada hubungan Siaung te tidak bisa selalu berada di dalam istana untuk melindungi keselamatan diri Tok Se Untuk menghadapi persoalan ini, kita harus mencari jalan yang baik untuk menghadapinya Aku paham maksud Jeng Heng bukankah kau ingin melakukan suatu gerakan sekalian Menangkap ke Giyok Lang dan masukkan dia ke dalam penjara Kalau perbuatan ini bisa mendatangkan keselamatan bagi Tok Se Maukah Kwan Heng membantu? Sekalipun Siaung te membantu belum tentu punya kekuatan sebesar itu Jadi Kwan Heng tidak ingin campur tangan dalam persoalan ini? Dalam persoalan ini Siaung te pun tak bisa berpeluk tangan belaka sambung Kwan Tiong gak sambil menggeleng Jika begitu Kwan Heng pun sudah mempunyai rencana bagus di dalam hatimu Maksud Siaung te, peduli persoalan ini makin memburuk macam apapun Biarlah perusahaan kami Liyong Wiep Yau Kiyok yang memunculkan diri Coba-coba menasehati ke Giyok Lang agar jangan berbuat sembarangan Kemudian menggunakan kemampuan masing-masing bersama-sama mencari dapat peta pengengon kambing Siapa yang menemukan peta itu terlebih dahulu Siapa yang berhak untuk memiliki peta tersebut Dengan demikian masing-masing pihak tidak akan saling bermusuhan Jenpek tu termenung sebentar lalu tanyanya Lalu apakah Kwan Heng punya pegangan untuk mendapatkan kembali peta pengengon kambing tersebut? Soal pegangan Siaung te tidak berani mengatakan sahut Kwan Tiong gak tersenyum Tapi aku percaya kita bisa menemukan benda tersebut lebih dulu Kecuali luka yang diderita Tio Chi Jian adalah kesengajaan Kagum, kagum seru Jenpek tu setelah melengah beberapa saat dari keadaan luka yang ada di tubuh Tio Chi Jian Apakah Kwan Heng berhasil menemukan asal usul si pembunuh tersebut? Siaung te hanya berhasil mengetahui ia terluka oleh pukulan macam apa Dengan berdasarkan penemuan ini rasanya tidak terlalu susah untuk menemukan orangnya Hanya saja Siaung te ingin mengirim seseorang untuk menjumpai dirinya terlebih dahulu Kwan Heng bicara demikian tentu ka sudah menjumpai kesulitan-kesulitan tanya orang Chi Jian kembali sesudah termenung Dengan cepat Kwan Tiong gak menggeleng Sampai detik ini kami belum berani memastikan 100% Tio Chi Jian terluka di tangannya Sebelum persoalan ada bukti yang nyata Siaung te tidak ingin mencari gara-gara dengan dirinya Dengan wajah penuh perasaan curiga Jen Pek Tu melirik sekejap ke atas wajah Kwan Tiong Gak Ia berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya Kwan Tiong Gak menghela nafas, ujarnya kembali Di dalam hati aku duga Jen Heng tentu mempunyai banyak persoalan yang mencurigakan hatimu Bukan padahal aku orang Sia Kwan pun mempunyai banyak kesulitan yang susah sekali diutarakan Jen Heng mengikuti Tok Se ini boleh dianggap bahwa kau adalah hamba negara Terhadap jago-jago kango yang ku kuai wataknya mau tak mau Siaw te harus merahasiakan karena aku orang Sia Kwan tak boleh membiarkan nama ku hancur Dengan dikatakan sebagai manusia tak berbudi oleh kawan-kawan bulim Aku paham, Chai Ha ingin kembali dulu ke dalam istana mengatur penjagaan Sedang mengenai pandangan Kwan Heng yang terlampau tinggi terhadap ke Giyoklang Aku rasa orang ini tentu mempunyai hal-hal yang sangat luar biasa Nah, selamat tinggal dan besok pagi Siaw te akan menjenguk kembali kemari Baik, kita berjumpa besok pagi Maaf Siaw te tidak mengantar Tidak berani ia putar badan dan berlalu Lim to Alek segera menghantar Jen Pek Tu keluar pintu Setelah mengunci kembali pintu depan ia balik kembali ke dalam ruangan tengah Suasana sunyi untuk beberapa saat lamanya memandang airmu kacong Piao Tau yang penuh keseriusan tak tertahan Fo A Cheng yang berbisik lirih To aku, agaknya persoalan ini semakin lama semakin kacau Aku lihat karena peristiwa ini bakal menimbulkan badai besar di dalam dunia persilatan Kuan Tiong gak menghembuskan napas panjang Ujarnya, kalau dua tahun berselang bisa menghentikan perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok ini Maka tidak mungkin bisa terjadi kerepotan macam hari ini Ia berpaling dan memandang sekejap ke arah Lim to Alek Sambungnya, coba suruh mereka hitung keuntungan kita tahun ini dan siapkan uang tersebut Walaupun dalam hati merasa curiga Lim to Alek tidak berani banyak bertanya Ia segera menjura Hamba akan segera memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut Dari dinding Kuan Tiong gak mengambil goloknya dan digantung pada punggungnya Setelah mengenakan Jas hujan ia berkata Aku mau pergi keluar sebentar Paling lambat besok pagi pada kentongan kelima tentu kembali Toa ko seru foa cheng yan dengan cepat biarlah mereka pergi bersamamu Agar kalau ada urusan mereka bisa membantu Tapi dengan cepat Kuan Tiong gak menggelengkan kepalanya Tidak perlu Sembari melangkah keluar sambungnya Sia waheng hendak menggunakan waktu setengah harian ini untuk mencari kembali itu peta pengengon kambing Kalau besok bisa kita serahkan lukisan itu pada jenpek Maka itu hari juga kita segera berangkat pulang ke Peking Dan kantor cabang kehang pun ditutup sampai disini saja Seluruh keuntungan bagikan kepada semua anggota kita Bagaimana dengan Lim Toa Alek? Perintahkan dia dengan membawa beberapa orang Piao Su sesudah menyelesaikan persoalan disini Segera berangkat ke ibu kota Toa ko bermaksud membubarkan kantor cabang kehang sejak ini? Seluruh perusahaan Leong Wee Piao Kiok sudah masanya untuk ditutup Aku berharap pada pertengahan tahun depan semua persoalan sudah selesai dan semua kantor cabang telah dibubarkan Hal ini pun baik juga Kata Foa Cheng Yan sambil menghela nafas panjang dengan demikian Toa ko pun tidak usah lagi memikul tugas dan beban seberat ini Sewaktu pembicaraan berlangsung sampai disitu Mereka telah tiba di pintu depan Kuan Tiong gak mendadak berhenti dan berpaling Kalian tak usah mengantar aku lagi Suruh mereka baik-baik berjaga diri Jangan timbulkan persoalan lagi Dalam keadaan seperti ini jangan sekali-kali kita bikin keonaran Siopte akan berusaha untuk menghindari hal tersebut Toa ko pun harus berhati-hati Kuan Tiong gak tersenyum dengan langkah lebar Ia segera berlari Menanti bayangan punggung dari Chong Piao taunya sudah lenyap dari pandangan Foa Cheng Yan sekalian baru mengundurkan diri dari sana dan menutup pintu kantor Malam semakin kelam Inilah saat yang paling tepat bagi setiap keluarga untuk berkumpul sambil merayakan tahun baru Di dalam ruangan kantor cabang perusahaan Leong Wee Piao Kiok pun dihangatkan oleh sebuah tungku dengan beberapa orang duduk berkerumun di sana Hanya saja mereka bukan sekeluarga yang merayakan malam tahun baru Melainkan sekelompok Piao Su yang bersenjata lengkap dengan wajah murung dan kesal Foa Cheng Yan menghembus asap huncuenya ke angkasa Sambil menghelana pasia berkata Tak ada gading yang tak retak Tak ada panglima yang takut mati dalam pertempuran Di bawah pimpinan Chong Piao tau perusahaan Leong Wee Piao Kiok kita sudah berkembang sangat pesat Kantor perusahaan cabang tersebar luas di enam karesidenan Kegagahan dan kecemerlangan macam begini Biasanya susah ditandingi oleh perusahaan manapun pada zaman apapun juga Selama 20 tahun di bawah kerja keras beberapa puluh orang kawan dengan taruhan jiwa dan tenaga berhasil mengangkat perusahaan kita dengan merek emas Tidak disangka kecuali kita harus menghadapi penjahat-penjahat dari kalangan Leok Ling Sekarang harus berurusan pula dengan orang pemerintahan Agaknya Chong Piao tau merasa putus asa oleh persoalan Hal ini pun tak bisa disalahkan dirinya Katanya O Su Jan memberikan pendapatnya Persoalan di dalam perusahaan Leong Wee Piao Kiok kita makin hari semakin banyak Di samping Chong Piao tau harus bertanggung jawab dalam melatih para anggota dengan ilmu silat Banyak persoalan pula yang harus siatangani sendiri Agaknya makin lama Chong Piao tau merasa makin jemuh dengan urusan pengawalan barang Selama beberapa tahun ini jarang sekali barang kawalan kita menjumpai persoalan Mungkin orang lain dijeri dengan merek emas kita Padahal yang sebenarnya semua persoalan ini adalah hasil kerja Chong Piao tau seorang Eeei sebetulnya apa yang telah terjadi Nyoheng kalau bicara yang jelas sedikit tukas lim toalek cepat Dengan andalkan kuda jempolannya yang setiap hari bisa menempuh perjalanan ribuan li Kadang-kadang ia seorang diri menghajar habis-habisan musuh-musuh yang akan menghadang barang kita Semua orang hanya tahu mengiringi kereta barang berangkat ke selatan atau ke utara Siapa yang tahu kalau sepanjang jalan yang mereka lalui telah diamankan dahulu oleh Chong Piao tau Ah-ah-ah! Persoalan ini takanku ketahui kalau tidak kau katakan saat ini Teriak Voa Cheng yang tersentak kaget Pada tahun yang lalu, kebetulan hamba sakit dan harus beristirahat beberapa bulan di rumah Sebab memandang tinggi hamba, Chong Piao tau melarang aku mengawal barang setengah tahun lamanya Karena itulah sepanjang waktu aku selalu berada di dalam perusahaan Kadang-kadang sampai malam baru tidur, dan kadang-kadang berlatih silap di tengah malam buta Kebetulan sering sekali bertemu Chong Piao tau dengan menunggang kuda seorang diri pergi keluar di tengah malam buta Pada perjumpaan yang pertama kali hamba tidak terlalu memperhatikan Tapi karena seringnya perjumpaan ini maka timbul rasa curiga dalam hatiku Diamku perhatikan terus gerak Geriknya dan akhirnya ku ketahui setiap kali pengawalan barang dalam jumlah besar berangkat Maka pada malam harinya Chong Piao tau tentu berangkat pula Orang-orang kantor hanya tahu urusan Chong Piao tau sangat repot dan tidak ada di dalam kantor Padahal siapa yang tahu kesusahannya? Demi nama baik perusahaan Liong Wie Piao Kiok tiada jemunya ia menempuh bahaya seorang diri A-A-A-I-I-I selama beberapa tahun ini kita sudah cukup menyusahkan dirinya A-A-I-I kita sebagai Piao Su perusahaan Liong Wie Piao Kiok Ternyata tidak dapat membantu Chong Piao tau dalam mengurangi kemurungannya Bila dipikir kita seharusnya merasa malu, serulim toalek Maka dari itu aku pun berharap ia cepat bisa menutup perusahaannya Sehingga sisa hidupnya bisa dilewatkan dengan hati tenteram selalu Sambung Fo A-Ceng Yan Walaupun ucapan O-Ce Ong Piao tau tidak salah Tapi untuk menutup pintu perusahaan Liong Wie Piao Kiok kita yang sudah sedemikian besar Sedikit banyak hatiku ikut merasa susah juga Fo A-Ceng Yan tertawa hambar Di kolong langit tak ada perjamuan yang tidak bubar Chong Piao tau pun tidak bisa susah payah sepanjang tahun Kalau kita harus berdiri dengan bersandar pada dia Seorang siksaan ini sungguh luar biasa sekali Cuma selama beberapa tahun ini perusahaan kita sudah banyak beruntung Dengan watak Chong Piao tau yang lidah memandang harta sewaktu membubarkan perusahaan Ia pasti tak akan merugikan Cui sekalian Biaya hidup selanjutnya tentu terjamin Malam itu dilewatkan beberapa orang itu dengan mengobrol mengelilingi tungku pemanas Menanti kentongan kelima telah tiba Mendadak di luar halaman terdengar suara ringan bergema datang Siapa bentak Fo A-Ceng Yan sambil mematikan lampu lilin yang ada di atas meja Aku Suara itu jelas berasal dari mulut Kuan Tiongak Suara tersebut agak dikenal baik oleh Fo A-Ceng Yan maupun siapa saja Buru-buru mereka bangun berdiri menyambut Chong Piao tau Waktu itu Lim To Al-Lek sudah menyulut kembali lampu lilin di atas meja Di tengah sorotan cahaya Kuan Tiongak berjalan masuk ke dalam ruang tengah Pada dasarnya memang berwajah keren ditambah pula keseriusan yang diperlihatkan saat ini menambah keseraman bagi orang yang melihat Lim To Al-Lek serta Nyo Su Jan tidak berani banyak bicara diam-diam mereka mengundurkan diri ke samping Setibanya di tepi tungku Kuan Tiongak melepaskan goloknya dan mempersilahkan orang duduk Beberapa orang itu mengikuti ucapannya dan mencari tempat duduk Fo A-Ceng Yan yang ada di sisi Kuan Tiongak segera bertanya To aku, apakah kau berhasil menemukan jejak peta pengengon kambing itu? Belum, Seng Chong Piao tau menggeleng ia sudah lama meninggalkan kota Kehong Apakah ia muncul kembali di sini karena peta pengengon kambing itu tanya Nyo Su Jan Kalau benar demikian saat ini sudah terbang jauh ke angkasa Untuk menemukan kembali peta pengengon kambing rasanya bukan suatu persoalan yang terlalu gampang Setelah termenung beberapa saat sambungnya kembali Ini hari adalah tanggal satu tahun baru Sekalipun kita tidak berhasil menemukan peta pengengon kambing juga harus tetap berada di sini A-A-A-I, entah kita harus berada di sini sampai kapan? Aku lihat untuk jelasnya kita harus melakukan penyelidikan terhadap diri ke Giyok Lang kata Fo A-Ceng Yan Sewaktu mereka sedang bercakap-cakap mendengar suara langkah manusia berkumandang di luar pintu Lim To Alek melongo keluar jendela, hari baru saja terang tanah, dan ia segera bangkit Entah keluarga mana yang pagi-pagi yang sudah datang untuk mengucapkan selamat tahun baru? Coba kau tengok, kalau tidak terlalu penting, jangan mengatakan kalau aku ada di sini Lim To Alek mengiakan dan dengan langkah lebar ia berjalan keluar Beberapa saat kemudian dengan membawa sebuah kotak merah ia muncul kembali dalam ruangan, ujarnya Hu Chong Piao tahu, sahabat karibmu dari kota Kehang telah mengirimkan hadiah tahun baru untukmu Mendengar ucapan itu Fo A-Ceng Yan mengerutkan dahi, ia bangun berdiri menerima kotak itu Di atas sebuah kartu nama dituliskan bahwa kotak ini diperuntukkan Fo A-Ceng Yan disertai kata-kata ucapan selamat tahun baru Apa isi kotak itu? Tanya Kuan Tiong gak sambil memandang sekejap kotak merah itu Siaw Teh sendiri tidak tahu Siapa yang memberikan kepadamu? Siaw Teh sendiri juga tidak tahu Kuan Tiong gak segera mengambil kotak tadi dan diperhatikannya kotak tersebut Waktu membuka kotak ini haruslah berhati-hati Fo A-Ceng Yan mengiakan perlahan-lahannya menuju ke pintu ruangan Setelah membuka kotak kain tadi muncullah sebuah kotak kayu yang sangat indah Di atas tutup kotak itu berukiran lukisan yang indah Hal ini membuat siapapun yang melihat dapat membayangkan kalau isi kotak ini tentu sebuah benda yang sangat berharga Fo A-Ceng Yan tidak berani langsung membuka kotak itu Setelah digoyang-goyangkan sebentar dan tidak menemukan sesuatu suara Ia baru membuka kotak tadi lambat-lambat Karena tidak tahu siapakah yang memberikan kotak tersebut Fo A-Ceng Yan tidak berani berlaku gegabah Seluruh hawa murninya disalurkan ke seluruh badan bersiap sedia terhadap segala kemungkinan Perlahan-lahan kotak dibuka dan dari balik kotak tersebut tidak dijumpai sesuatu yang mencurigakan Perlahan-lahan Fo A-Ceng Yan alihkan sinar matanya ke dalam kotak Tapi sebentar kemudian ia sudah menjerit tertahan dan berdiri termangu-mangu Kiranya isi dari kotak tersebut bukan lain adalah peta pengengon kambing yang lenyap tak berbekas Hu Chong Piao tahu apa isi kotak itu tanya Nyo Su Jan tak tertahan lagi Peta pengengon kambing Apa peta pengengon kambing teriak Kuan Tiongak melengat Benar, Xiao terpernah melihat peta ini dan rasanya tidak salah lagi Ia ambil peta tadi dalam kotak kemudian diangsurkan ke tangan Kuan Tiongak Chong Piao tahu dari perusahaan Leong Wie Piao Kio ini menerimanya dan diperiksanya dengan seksama lukisan tersebut Sembari memeriksa tanyanya kembali Saudara, coba kau pikir dari siapakah lukisan ini kau dapat Xiao tetap bisa menemukan orang itu Agaknya perhatian Kuan Tiongak sudah terhisap oleh lukisan pengengon kambing itu Ia tidak bicara lagi dan menumpahkan seluruh perhatiannya di atas peta tadi Walaupun cuaca sudah terang tanah, tapi suasana dalam ruangan masih gelap Di atas meja berdiri sebuah lilin merah yang memancarkan cahaya terang Tiba-tiba Kuan Tiongak menghantam meja seraya berseru Lukisan bagus Lukisan bagus, tidak aneh kalau begitu banyak orang yang ingin memperebutkannya Ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha-ha Kuan Heng betul-betul naga di tengah manusia Xiao tak betul-betul merasa kagum Tiba-tiba terdengar suara tegoran seseorang berkumandang datang dari tempat luaran Dengan terkesiap semua orang ngalihkan sinar matanya ke depan Entah sejak kapan Jeng Pek Tu dengan memakai pakaian ringkas warna hitam telah berdiri di depan pintu Mungkin disebabkan semua perhatian orang yang ada di dalam ruangan telah dihisap lukisan pengengon Kambing maka tak seorang pun yang merasa akan kehadiran orang itu H-M-M-M Jeng Heng, sungguh hebat ilmu meringankan tubuhmu Jeng Ek Fo A Cheng Yan sambil tertawa dingin Merah padam selembar wajah Jeng Pek Tu Xiao terdatang terlalu pagi Karena pintu kantor belum buka maka Xiao termasuk dengan meloncati pintu pagar Jeng Heng, sungguh kebetulan sekali kedatanganmu seru Kwan Tiong gak sambil tersenyum Ia masukkan peta tadi ke dalam kotak dan sambungnya lebih lanjut Jeng Heng, pernahkah kau menjumpai lukisan peta pengengon kambing ini? Xiao Te belum pernah menjumpai Jadi ini berarti Jeng Heng pun tidak bisa menentukan keaslian dari benda ini bukan? Xiao Te percaya dengan ketajaman matu Kwan Heng tak bakal tertipu oleh orang lain Perlahan-lahan Kwan Tiong gak menutup kembali kotaknya dan menjawab Menurut pendapat Xiao Te, lukisan pengengon kambing yang ada di dalam kotak ini adalah benda yang asli Xiao Te tidak berani mencari jauh Sebenarnya lukisan ini ku dapatkan tanpa membuang banyak tenaga Ia menarik napas panjang, sambungnya lebih jauh Perduli bagaimanapun juga, lukisan itu sudah ku dapatkan kembali Aku rasa persoalan ini pun telah selesai sampai di sini Harap Jeng Heng suka membawa lukisan ini kembali ke istana untuk dilaporkan kepada Tok Sei sedang aku orang Shi Kwan segera akan kembali ke ibu kota Kwan Heng ujar Jeng Pektus sambil menghela napas panjang di tengah suasana Setelah tahun baru melakukan perjalanan apakah kau tidak merasa terlalu menderita Orang yang mencari sesuap nasi dengan mengawal barang Sudah terlalu biasa menanggung sengsara kena hujan dan kedinginan di tengah jalan Kekuatiran Jeng Heng biarlah Xiao Te terima dalam hati saja Sejak Xiao Te masuk ke dalam pintu hingga kini hanya bicarakan soal lain saja dengan Kwan Heng Xiao Te selalu tidak ada kesempatan untuk bicara Tiba-tiba Jeng Pektu berkata sambil menghela napas Tidak mengetahui apa yang dimaksudkan Kwan Tiong gak tertegun Apa yang hendak kau ucapkan tanyanya Tok Sei merasa punya jodoh dengan Kwan Heng Ia berharap bisa berjumpa sekali lagi dengan dirimu Soal ini aku rasa sudah tak perlu lagi Malam ini di istana Tok Sei sedang mempersiapkan perjamuan Harap Kwan Heng suka memberi muka kepada kami Jeng Heng ujar Kwan Tiong gak setelah termenung sebentar Xiao Te tidak lebih hanya seorang Piao Tao pengawal barang Bila hendak berhubungan dengan Tok Sei Tai Jien kami merasa tidak memadahinya Walaupun Tok Sei adalah tiang tonggak negara Tapi watak pribadinya amat ramah dan suka bersahabat Dia sangat mengagumi diri Kwan Heng Tapi dengan cepat Kwan Tiong gak sudah menggeleng Tukasnya, Jeng Heng Kami adalah orang Kang Ho yang mencari sesuap nasi dengan jual nyawa Bagi kami terlalu sering mengadakan hubungan dengan para pejabat pemerintahan Malah tidak menguntungkan posisi kami Jeng Pek Tu tertawa hambar Dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebuah kartu undangan warna merah dan diangsurkan ke depan Kartu undangan ini khusus dibuat Tok Sei untuk mengundang Kwan Heng Harap Kwan Heng suka menerimanya Kwan Tiong gak memeriksa sebentar kartu undangan tersebut Akhirnya ia tersenyum Baiklah Sampai waktunya Chai Hai akan menghadiri perjamuan ini Katanya terpaksa Setelah mendengar orang itu setuju Jeng Pek Tu baru alihkan sinar matanya ke arah kotak kayu tadi Kwan Heng katanya si Yau te ingin minta petunjuk akan satu persoalan Silahkan Jeng Heng utarakan Lukisan pengengon kambing bukan termasuk lukisan kenamaan Mengapa begitu banyak orang yang ingin memperebutkan benda-benda tersebut? Jeng Heng adalah pengawal kepercayaan dari Tok Sei Tiada halangan engkau minta izin dari Tok Sei agar lukisan ini untuk sementara waktu Jeng Heng yang simpan Coba kau perhatikanlah lukisan pengengon kambing ini dengan seksama Mungkin sekali kau akan dapat menemukan sesuatu Sembari berkata ia angsurkan kotak itu kepada Jeng Pek Tu Jeng Pek Tu menerima kotak itu dan mengangguk Kegagahan seorang Eng Heng Ho Han memang berbeda dengan manusia biasa Setelah Kwan Chong Piao Tau menemukan apabila benda ini adalah sebuah benda yang sangat berharga Tiada timbul rasa rakus dan serakah Chai Hai betul-betul merasa kagum Kembali Kwan Tiong gak menghela nafas panjang Ujarnya, benda ini memang bukan milikku Tentu saja Chai Hai tidak berhak untuk mengangkanginya Cuma aku pun ingin menasehati Jeng Heng dengan beberapa patah kata Baik, silahkan Kwan Heng bicara Siaw te tentu akan mendengarkannya baik-baik Lukisan pengangon kambing ini adalah semacam mustika bulim Tapi merupakan benda yang dapat menemukan bencana pula bagi pemiliknya Benda itu bisa memancing datang banyak jago bulim yang ingin merampas benda itu Sekalipun di dalam istana ada beberapa ratus laksa prajurit Belum tentu bisa menahan terobosan seorang jago bulim kelas wahid Oh, maksud Kwan Heng adalah Kegiok Lang? Kegiok Lang hanya salah seorang di antaranya Yang kemaksudkan adalah jago-jago lihai dari dunia persilatan Kecuali ia tidak tahu peta pengangon kambing adalah benda mustika Dan tidak tahu kalau lukisan itu berada di dalam istana Toksei Kalau sekali mereka tahu Aku rasa Jeng Heng pun bisa membayangkan sekali Walaupun kau mempunyai tenaga menaklukan harimau meringkus Naga pun jangan harap bisa menghadapi kerubutan jago bulim Nasihat Kwan Heng akan Siaw Teh catat dalam hati Sekembalinya ke dalam istana tentu Akanku sampaikan laporan ini kepada Toksei Agar ia ambil keputusan sendiri Bagaimanakah seharusnya dia perbuat Untuk menyelesaikan masalah peta lukisan pengangon kambing ini Ucapan Siaw Teh hanya terbatas Sampai disini saja ujar Kwan Tiongak sambil tertawa hambar Apa yang hendak kalian lakukan itu urusan Toksei serta Jeng Heng sendiri Secara bagaimana Toksei hendak menyelesaikan soal peta lukisan pengangon kambing ini Siaw Teh tentu akan mengirimkan laporan buat Kwan Heng Soal ini aku rasa tidak perlu Terima kasih atas petunjuk Kwan Heng Siaw Teh mohon diri terlebih dahulu Nanti sebelum perjamuan Siaw Teh akan datang menjemput Tidak berani terlalu merepotkan Jeng Heng Bila sampai waktunya aku orang Shik Kwan pasti akan datang Baiklah Jeng Pek Tu tersenyum mengikuti apa maksud Kwan Heng Sampai waktunya Chai Hei akan menantikan kehadiranmu di depan istana Buru-buru ia putar badan dan berlalu Jeng Heng, tunggu sebentar tiba-tiba Kwan Tiongak berseru Aku orang Shik Kwan ada suatu persoalan hendak ku utarakan kepadamu Jeng Pek Tu berhenti dan berpaling Kwan Heng terlalu merendah Entah ada urusan apa lagi? Di hadapan Toksei aku berharap Jeng Heng suka mewakili aku minta diri Maksudmu, setelah selesai perjamuan malam ini Siaw Teh akan segera berangkat pulang ke ibu kota Harap sejak ini hari Toksei jangan mencari kami orang dari perusahaan Lyong Wiep Yau Kiyok lagi Jeng Pek Tu tidak langsung menjawab Ia termenung sejenak Baru kemudian ujarnya Kwan Heng, ada suatu persoalan Siaw Teh pun ingin menerangkan terlebih dulu Perjamuan yang diadakan malam ini adalah maksud dari Toksei sendiri Siaw Teh sama sekali tidak memberi pendapat Cuma Siaw Teh menyanggupi dirimu untuk menasehati Toksei Agar sejak ini hari tidak mencari kalian pihak perusahaan ekspedisi Lyong Wiep Yau Kiyok lagi Baik, Jeng Heng suka menerima permintaanku ini Siaw Teh pun boleh berlega hati Jeng Pek Tu mengangguk sambil tertawa Dengan langkah lebar ia berjalan keluar Jeng Heng baik-baik jaga diri Maaf aku orang Siaw Teh tak dapat mengantar terlalu jauh Tidak berani merepotkan dirimu Sebentar kemudian ia sudah keluar dari pintu dan lenyap dari pemandangan Menanti Jeng Pek Tu sudah lenyap dari pandangan Baru foa ceng yang geleng-gelengkan kepalanya Tok aku, aku rasa dalam persoalan ini ada sedikit tidak beres Eeei bagian mana yang kau anggap tidak beres? Aku rasa belum tentu Toksei benar-benar ada maksud Minta kembali lukisan pengengon kambing ini Titik Maksudmu, Jeng Pek Tu pura-pura menggunakan perintah Toksei sambung Kwan Tiongak Sekalipun bukan pura-pura, paling sedikit ia yang usulkan pendapat ini agar bisa diterima Kwan Tiong gak tertawa hambar Apa yang tercantum di atas peta lukisan pengengon kambing memang cukup membuat orang terpesona Tapi benda itu bukan benda yang mendatangkan rejeki Walaupun Jeng Pek Tu ada maksud meminjam kekuatan Toksei Belum tentu ia bisa mempertahankan benda itu Sinar matanya dialihkan ke atas wajah foa ceng yang dan sambungnya lebih lanjut Justru yang membuat orang tidak paham adalah dari manakah benda ini bisa muncul siapa yang mengirim benda itu untukmu Soal ini Siow Te sendiri juga tidak tahu dengan cepat foa ceng yang menggeleng Aku sudah lama memikirkan persoalan ini Tapi tak terpikir oleh ku siapakah yang suka menghadiahkan peta lukisan itu untuk diriku Tiada angin tak akan menimbulkan ombak Bila ku tinjau dari beberapa lukisan itu jelas dia adalah seorang yang kenal dengan dirimu atau paling sedikit Pernah berjumpa dengan kau, coba pikirlah sekali lagi dengan cermat Lama sekali foa ceng yang termenung, tapi akhirnya ia menggeleng dan tertawa getir Siow Te tidak berhasil mengingat-ingat siapakah orang itu Saudara dari mana munculnya peta ini merupakan kunci utama dalam pemecahan persoalan ini Kata Kuhan Tiongak sambil menepuk pundak foa ceng yang Coba pikir dengan perlahan-lahan, kalau kau tidak dapat menemukan orang itu di antara sahabat atau sana keluargamu Tiada halangan membayangkan kembali kejadian-kejadian yang kau temui sepanjang perjalanan Mendengar ucapan yang terakhir ini, mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benak orang Shifua ini Kemudian ujarnya, kalau dicari hal-hal yang mencurigakan, rasanya hanya peristiwa itulah yang patut dicurigai Persoalan apa yang mencurigakan? Di tengah jalan Siow Te telah menolong seorang pemuda yang terhajar senjata rahasia beracun Bagaimana macamnya orang itu tukas Kuhan Tiongak dengan cepat? Seorang pemuda tampan yang gagah dan menarik, tetapi sikapnya terhadap orang lain amat hambar Walaupun Siow Te telah menolong jiwanya, ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun ucapan terima kasih Bahkan tanpa meninggalkan namanya telah berlalu Orang itu mempunyai hal yang istimewa tanya Kuhan Tiongak lebih lanjut Ada Ia mempunyai seekor kuda putih yang agaknya amat cerdik Ia tahu bagaimana caranya mencarikan pertolongan buat majikannya Mengucurkan air matum melihat nasib pemuda itu Kalau bukan kuda putih tadi amat cerdik Mungkin orang ini sudah mati keracunan di tengah jalan dan mati terkurung ditumpukan salju Kuda jempolan memang bisa menolong majikannya Kuhan Tiongak mengangguk Aku duga pemuda ini tentu mempunyai asal usul yang terkenal ia merandek sejenak lalu tambahnya Kecuali peristiwa ini apakah kau menjumpai sesuatu yang istimewa sepanjang perjalanan? Tidak ada Baik akhirnya Kuhan Tiongak mengangguk Semalaman kita tidak tidur, setengah harian ini kita gunakan untuk tidur sejenak nyanyaknya Ada urusan sore ini kita bicarakan lagi Tanpa menanti jawaban lagi ia segera berlalu Memandang bayangan punggung Kuhan Tiongak yang berlalu Baik Foa Cheng Yan maupun Lim To Alek Nyo Su Jan sekalian tak ada yang berani bersuara Menanti Cong Piao Taunya sudah lenyap dari pandangan Nyo Su Jan baru berkata lirih Cui sudah melihatnya Melihat apa tanya Foa Cheng Yan Walaupun Cong Piao Taunya berusaha untuk mempertahankan ketenangannya Padahal ia sudah hamat lelah Siaw Te pun berpendapat demikian Sahut Lim To Alek sambil mengangguk kemarin malam Cong Piao Taunya tentu sudah melakukan pertarungan sengit Dengan kepandaian silat yang dimiliki Cong Piao Taunya Cukup duduk semua di setengah hari Kelelahannya bisa dipulihkan kembali Seperti sedia kalah Mengambil kesempatan ini kita pun baik-baik beristirahat Dengan situasi yang kita jumpai saat ini Sekalipun di luaran kelihatan amat tenang Padahal lombak sudah menggulung di permukaan air yang tenang Setiap saat pertarungan berdarah bisa berlangsung dengan serunya Silahkan Cui kembali ke kamar untuk beristirahat Cai He harus melayani dulu sahabat-sahabat yang datang mengucapkan selamat Kalau begitu kami merepotkan Lim Heng Orang Sinyo ini merandek dan berpaling ke arah Foa Cheng Yan Sambungnya, Hu Cong Piao Taupun harus baik-baik beristirahat Aai Sujan, agaknya situasi semakin lama semakin kacau dan rumit seru Foa Cheng Yan Perlahan-lahan ia pun melangkah keluar dari ruangan Nyo Sujan mengikuti dari belan Kang Hu Cong Piao Tau ini keluar dari ruangan sambil jalan ujarnya lirih Hu Cong Piao Tau tidak perlu risau karena persoalan ini Bila kita tinjau dari situasi saat ini banyak persoalan yang tidak dapat kita kuasai lagi Terutama sekali jenpek Tuh orang ini benar-benar keji dengan melibatkan perusahaan Lyong Wie Piao Kio kita ke dalam kancah pergolakan ini Sehingga membuat semua orang merasa tidak tenang Aai Karena sebuah lukisan pengengon kambing menimbulkan pergolakan sedemikian besarnya Sungguh tak ku sangka sebelumnya Semoga saja malam ini Cheong Piao Tau melepaskan diri dari ikatan Toksei dan kembali ke ibu kota sehingga hati kita pun turut menjadi tenang Hu Cong Piao Tau Jangan murung lagi karena persoalan ini serunya O Sujan sambil ulapkan tangannya silahkan kembali ke kamar untuk beristirahat Setengah hari lewat dengan cepatnya Siang hari telah lewat dan para jago ampun telah berkumpul di tengah ruangan besar Kali ini Kuan Tiong tak telah berganti baju dengan memakai sebuah jubah lebar warna biru Setelah memandang sekejap wajah para jago ujarnya Kalau urusan lancar malam ini juga kita berangkat pulang ke ibu kota Ia berpaling ke arah Lim Toalek dan tambahnya Tambah bahan makanan untuk kuda-kuda itu Pada kentongan kedua semua pelana harus siap Hamba turut perintah seru Lim Toalek sambil menjura Sinar matu Kuan Tiong gak perlahan-lahan dialihkan ke diri Nyo O Sujan Ujarnya kembali Sujan, beritahu kepada Tsu Hao Giyok Leong sekalian dia dilarang berpesiar keluar Penjagaan dalam kantor harus diperketat Hamba tau Dan kini Kuan Tiong gak alihkan sinar matanya kepada Foa Cheng Yang ujarnya sambil tersenyum Saudara, kau tetap hadir di kantor Walaupun situasi yang kita lihat sangat gampang Padahal amat kacau dan ruweb Setiap saat ke Giyok Lang bisa mencari gara-gara dengan pihak kita Si jago lihai yang menghadiahkan lukisan pengengon kambing Kepadamu pun kemungkinan besar bisa datang menjenguk dirimu Lebih baik kau tahan tamu terhormat itu Agar aku bisa berjumpa dengan dirinya Kalau ia bersikeras mau pergi dan tidak ingin menjumpai Cahi hei harap ia suka tinggalkan nama Siaw te akan berusaha menahan dirinya Baik-baiklah Ia mengulangi beberapa patah kata ini Sampai beberapa kali lalu Tambahnya pula Sebelum aku kembali dan ke Giyok Lang Mengirim surat perjanjian kalian Jangan ambil keputusan sendiri Tunggu sampai aku kembali baru berunding kembali Siaw te akan ingat sekali jawab Fua Cheng Yan mengangguk Kuan Tiong gak menghembuskan napas panjang Perduli mereka memancing dengan care apapun Kalian jangan coba meninggalkan kantor perusahaan barang selangkah pun Tau aku boleh berlega hati Di tengah pembicaraan perjamuan telah diatur dalam ruangan tersebut Kuan Tiong gak duduk di kursi pertama Di susul para jago-jago duduk di sekelilingnya Pertama-tama Kuan Tiong gak menghormati dahulu setiap orang Dengan secawan arak lalu ujarnya Semoga Tian suka melindungi kita Perusahaan Liong Wee Piao Kiok bisa mempunyai nasib yang baik Lim To Alek bangun berdiri Ujarnya Sepeninggal Chong Piao Tau dari kota Kehong Aku segera bereskan uang kekayaan di sini dan bubarkan perusahaan Terutama sekali saat-saat tahun baru lebih membantu kita untuk mengurangi rasa berat di hati masing-masing Sekali teguk ia habiskan isi cawannya Kalau bicara, duduklah ujar Kuan Tiong gak halus Lim To Alek menurut dan duduk Setelah kau bubarkan kantor cabang di kota Kehong Harap kau suka berangkat ke ibu kota Hamba paham Setelah membubarkan kantor cabang di sini Hamba segera akan berangkat ke kantor pusat Walaupun takaran arak Kuan Tiong gak sangat besar Tapi untuk mempersiapkan diri dalam menghadiri perjamuan malam nanti dalam istana Toksei Ia tidak terlalu banyak minum arak Perjamuan ini akhirnya ditutup selesai lewat satu jam lamanya Seng Surya lenyap di balik gunung dan malam hari pun kembali menjelang datang Seluruh ruangan bermandikan cahaya lampu Kuan Tiong gak segera bangun berdiri Ujarnya Sekarang waktu sudah tiba, kalian teruskan santapan Kalian, cuma lebih baik kurangi arak kalian Sehingga setiap saat bisa mempertahankan kesegaran pikiran To Ako boleh berlega hati Siaw tak bisa memberi peringatan kepada mereka Sahut Fo A Cheng Yan ikut berdiri Dari dinding Kuan Tiong gak mengambil topi kulitnya untuk dikenakan lalu melangkah keluar Para jago mengantar Chong Piao tahu mereka hingga tiba di luar pintu kantor perusahaan Setelah berpamitan dengan anak buahnya, dengan langkah lebar Kuan Tiong gak berlalu menuju ke kantor jenderal Ketika ia tiba kurang lebih setengah nih dari istana dengan langkah lebar Jun Pek Tu datang menyambut Merepotkan Kuan Heng harus melakukan perjalanan Buru-buru Kuan Tiong gak mencura Jun Heng jauh menyambut kedatanganku Aku orang Shi Kuan tidak berani menerimanya Saat ini Tok Se masih menjamu beberapa orang pembesar negeri Mari kita duduk sebentar dalam istana samping Belum habis berkata mendadak terdengar suara langkah manusia berkumandang datang Disusul munculnya seorang pengemis berbaju compang camping tergesa-gesa lewat di sisi mereka berdua Berhenti mendadak Kuan Tiong gak berseru dengan air muka berubah hebat Mengiringi bentakan tersebut, badam pun ikut mengejar ke depan Sekali sambar ia mencengkeram punggung seng pengemis itu Siapanya anak pengemis tersebut ternyata amat lincah dan waspada Sewaktu serangan hampir di atas punggungnya mendadak ia menjatuhkan diri ke depan Dengan suatu gerakan yang amat tepat ia berhasil meloloskan diri dari datangnya cengkeraman tersebut Setelah berhasil meloloskan diri dari datangnya serangan itu Mendadak pengemis tersebut makin mempercepat langkah kakinya Ketika secara mendadak melihat Kuan Tiong gak turun tangan menangkap pengemis itu Pada mulanya Jenpek itu merasa agak tertegun Tapi setelah menemukan apabila pengemis itu berhasil meloloskan diri dari datangnya Serangan Kuan Tiong gak dengan gerakan begitu mudah Hatinya baru bergerak, pikirnya Si pengemis ini ternyata seorang jago yang memiliki kepandaian silat yang lihai Gerakannya untuk loloskan diri dari serangan barusan Walaupun kelihatannya seolah-olah dilakukan secara tidak sengaja Jelas inilah suatu jurus yang luar biasa Kalau menemui orang yang sedikit gegabah Pasti penyaruannya tak berakal kunangan Ketika itulah terdengar Kuan Tiong gak sedang berkata Saudara, keadaanmu yang sebenarnya sudah kunangan Aku rasa tiada berguna kau coba melarikan diri Kalau tidak mau berhenti lagi HMMM Jangan salahkan aku orang Shikwan akan bertindak dengan menggunakan senjata rahasia Kiem Leng Hwe Piau Setelah mendengar ancaman itu Seng pengemis baru mengiakan dan berhenti berlari Ujarnya sambil berpaling dan tertawa Kuanto Aya, senjata rahasia Kiem Leng Piau Sangat luar biasa Kalau benar-benar kau keluarkan Bukankah sama artinya menginginkan selembar jiwaku? HMMM Siapakah kau? Sembari mengajukan pertanyaan Ia melangkah mendekat dengan gerakan cepat Buru-buru pengemis itu mundur dua langkah ke belakang Manusia macam aku si pengemis Peminta-minta bukan hanya seorang dua orang saja Di kolong langit ada puluhan ribu bahkan puluhan laksa orang Pada waktu itu Kuantiong tak telah mendekati Seng pengemis Sehingga mencapai 45 di pajauhnya dan segera berhenti Sereet Mengambil kesempatan itulah Jenpek Tu berkelebat dari sisi si pengemis itu Kemudian menghadang jalan perginya Bersamaan itu pula ia bersuit nyaring Mendengar suitan itu Seng pengemis tertawa dingin Oh 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 saudara bermaksud hendak mengundang keluar para anak buahmu yang bersembunyi di sekitar sini Untuk membereskan aku si pengemis Pada mulanya Jenpek Tu melengak di susul kemudian tertawa hambar Kawan, kiranya kau sudah lama mengawasi dan menyelidiki keadaan istana jenderal Sahut si pengemis itu dengan suara dingin Cukup ku tinjau dengan sekali pandangan saja dapat ku ketahui apabila di sekitar tempat ini sudah dipasangi jebakan Oh 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 oh, sungguh tajam pandanganmu kawan He 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 terlalu memuji, terlalu memuji Sinar metu Kuantiong gak berkilat Ia pandang wajah si pengemis itu tajam-tajam lalu ujarnya Kawan, kau berasal dari perkumpulan Kepang Kuantiong Piao Tau seru seng pengemis tertawa hambar Kau adalah seorang manusia yang memiliki nama serta kedudukan tersohor Tentu saja tidak kenal aku si pengemis yang berkedudukan paling rendah ini Kawan, kau suka munculkan diri Aku rasa tentunya ada petunjuk-petunjuk yang akan diberikan kepada aku orang si kuan Bukan Ah ah ah, tidak ku sangka di dalam sepasang metu kuancong Piao Tau tidak kemasukan sebutir pasir Petunjuk aku tak berani menerimanya Hanya saja ada sepatah dua patah kata hendak dipersembahkan kepadamu Cai ha pasti pentang telinga lebar-lebar untuk mendengarnya Pengemis itu mendehem beberapa kali untuk menyaringkan tenggorokannya Kemudian ujarnya Kuancong Piao Tau, kau adalah seorang jago yang namanya telah tersohor di kolong langit Orang-orang kangau baik dari golongan Hekcu maupun dari kalangan Pekcu sama-sama menaruh hormat Kepadamu Kuancong Piao Tau, selama ini perusahaan ekspedisi Leong Wee Piao Tau bisa aman Tenteram tak pernah terjadi Urusan pun separuh tergantung dari kelihayan anak buah Cheong Piao Tau yang rata-rata memiliki kepandaian silap tinggi Separuhnya lagi disebabkan kawan-kawan bulim pada memandang hormat watak serta tindak tandukmu Dan banyak mengalah buat perusahaan Leong Wee Piao Tau kalian Oleh karena itu aku si pengemis berani mengucapkan beberapa kata yang agak kasar Perusahaan ekspedisi Leong Wee Piao Tau tak perlu lagi menjadi pengawal rumah orang lain Dengan cermat yang seksama Kuang Tiong gak mendengarkan perkataan dari pengemis itu hingga selesai Kemudian perlahan-lahan jawabnya Terima kasih atas petunjuk kawan Aku orang Shikwan merasa sangat berterima kasih Tapi perusahaan ekspedisi Leong Wee Piao Kio kami mempunyai garis pegangan untuk menjadi rakyat yang berkelakuan sopan Kami mempunyai kesusahan kami sendiri Kawan tiba-tiba Jenpek Tau menimbrung dari samping secara diam-diam Kau mengawasi gerak-gerik Istana Jenderal Kau tentu mempunyai persiapan untuk melakukan sesuatu pekerjaan Kau tentu mempunyai kesusahan kami